Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mancing, apa kabar? Mudah-mudahan baik, mudah-mudahan sehat, dan mudah-mudahan semakin banyak rezekinya di tengah polemik corona ini Video ini mau menceritakan tentang para sesepuh mancing yang lagi kumpul ngopi-ngopi Sambil bercerita-bercerita tentang pengalaman-pengalaman mancing yang kemarin Kita dengerin, ini ada, wah ada, udah deh pokoknya luar biasa Kita dengerin, kita simak Sambil ngebayangi Kentak Brona Mancing paling yang nggak enak, kalau nggak ada kopi Nah, ini Bang Adin nih, ini Doran, makanya aneh kepengen milikin lagi nih nih Ini mama curi nih, Ji, ini gitu-gitu Ini bagus bener nih Doran nih Karena di... Doran yang pernah naik sekitar 8 jari udah naik ya Tapi yang paling aneh, yang paling aneh juga Itu bingung Begitu diberi sama bandeng, sekilo setengah, begitu ditimbang itu Itu udah kena bambu nikung begini, tikungannya, itu nggak patah nih doran Tapi orang depen banget nih, mama curi nih Sekarang udah nggak keluar lagi, itu nggak keluar lagi boleh? Ini bagus banget gini Dan ini memang langka Ini masih ada? Yang lima? Yang lima? Yang lima empat, yang lima setengah Oh ya Kalau ini kan ini, ini baru-baru semua nih Lihat tegak juga Aduh lagu, dia aneh Aduh lagu, dia aneh Awalnya pas dateng Ya, yang sudah pagi, kan? Gitu doang yang lahir-lahir Jadi, jadi ini ceritanya Ini, 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 ini toko, apa namanya Apa sih kalau itu tuh namanya? Oh, ini toko-toko mancing beronang yang ada di Jakarta Ini Haji Gas Ini Bang Adin Ini Saiful Termasuk mungkin saya Tempatnya, paling asik lagi dia punya lokasi Nah, kalau bicara, itu tau nggak siapa yang lebih dulu mancing beronang? Yang paling lebat? Yang paling pertama yang sama sih dulu, Pak Jaiban Hah? Iya, dia masih inget Karena saya dulu, waktu pertama kali, ambil dia Karena anaknya Gendudin ini temen saya gitu Masih ada? Oh, temennya nggak ada Cuman orang-orangnya nggak ada, Pak Jaiban itu Tanya Ciptaan Ganok kan dia Iya Ini kebun sirih itu Oh, emang banget Tau pas Mas, wajah Iban di kebun sirih timur Saya di barat Cuman saya, temen anaknya kan Ini bilang si Bolnya Jangankan dimakan Dicium Nempel tuh Aneh belajar dari dia, Pak Adin Aneh belajar dari dia Aneh nongkrong-nongkrong Aneh lihatin Bagaimana sih orang dapet gusuh Orangnya tinggi Pakai kelana pangsi Kayak begini Itu emang lihat dimakan Dia senang bisa dapatkan Aneh belajar dari dia Aneh belajar dari dia Aneh nongkrong-nongkrong Terima kasih telah menonton! Bangsir ini suara man begini nih kita nih ini udah keren, kalau dulu udah bopeng iya man, tusukannya pake itu lidian yang tutupan kecap makanya tapi itulah memang seninya beronang jadi sesuai perkembangan modernisasi juga jadi beronang juga ngikutin juga kalau dulu kan pancing nggak jauh-jauh tapi dilihat itu kan ngebrang juga patrian tuh tapi pancingan juga nggak pernah gede lain pancingan sekarang gitu kita pancingan tapi yang segede gini kita pancingan tuh tuh jadi gentak ini masih apa? ini ngerasain bikin lu ke jalan setiapnya gonggok iya cuman memennya pake aseton masukin dari stulcrum, kasih bensin beli botol itu kan cair tuh nah itu lemnya jadi tetesin iya masing-masing deh jadi kayak kaca deh kalau kering keras gitu bener jadi dulu tuh kuitang bang saman ada almarhum awang ya terus di ganggenari ada pak padahal ya di Raden Saleh itu banyak tempat yang termasuk dari Pak Jaipan tokohnya di Raden Saleh itu termasuk orang tua aneh oh iya 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 Hih danno j Storm Dulu ada pahasan lagi maju ke Bapak-Bapak. Itu ayah bakar tuh. Nah itu ayah bakar tuh yang gimana itu Bang Haji. Tapi ada lagi yang temen kita nih, satu al-makhrum nih Bang Haji Sandi kemarin. Oh iya iya iya. Mungkin ya ya. Dia juga gelap mancingnya juga termasuk jeli juga. Jeli. Iya kan? Jadi Allah biotabah mancing. Masya Allah. Sandi gelapnya gelap. Jadi kita nggak tahu. Enggak gede-gede kita. Masya Allah. Jangan ngapain ngomong-ngomong. Brona ngajarin nggak kena gini. Halo. Assalamualaikum. Saya namanya Gas Perry. Orang sebut Si Gas. Jadi kita cerita masalah mancing ini. Kita mancing Brona. Pengalaman saya yaitu selama saya mancing. Dari tahun 73 itu baru kenal saya namanya mancing Brona. Yang seperti kata ayah tadi yang pakai bambu. Belum ada joran-joran yang namanya seperti ini. Belum ada kita pakai. Dapat tempat yang bagus. Kami turun berame-rame. Kami tidak mancing di atas perahu. Kami mancing berendam. Orang kata bilang jangan sekarang ngoyor. Kalau kami bilang dulu ngerobok. Saya bilang itu ngerobok. Pakai korang. Bawa korang siap. Sepatu. Baju. Topi. Buat naruh rokok. Tangan waktu itu pergi sama Bapak Haji Sandi al-Narhum. Sama Neng Aping. Aping sudah berpegi. Sudah nggak ada. Di pamumpak itu mancing. Saya nggak lupa itu Pak Haji Sandi sama saya berdua. Saya mendapatkan ikan besar tapi tidak bisa terangkat. Susah sekali mengangkatnya. Air-airnya ya putus. Baru saya sampai di tangan joran ini Pak Haji Sandi dihajar lagi. Sampai bertahan-bertahan airnya dia kecebur ke bawah air. Itu kenangan saya yang paling indah juga itu. Untuk seluruh pemancing Brona. Salam Genta. Sebenarnya sih mancing-mancing agak susah gitu ya. Susahnya kadang-kadang dia pertama dimakannya punya ciri khas. Lalu orang yang belum paham itu pasti dia lempar-lembar itu habis lagi. Di atas yang namanya kalau Brona. Istilahnya kan main hitungan jari. Tiga jari, dua jari, tiga jari, empat jari, lima jari, delapan, sembilan, sembilan, sembilan. Itu buat jadi kebanggaan dan itu ikonnya salah. Tapi kalau Brona tompel di uber dimana-demana aja. Di mana ini jago-jago jadi. Semua pasti kalau tompel punya kebanggaan. Wah, kok dapat apa-apa. Nah luar biasa. Nah itu pernah sedihnya. Saya pernah kecepur. Jadi begitu mancing yang Brona. Apu sakit gak tangan. Masuk ini. Nah baru kita di laut. Nah itu. Itu daya tariknya Brona buat kita-kita ini. Asik itu kalau kita mancing yang istilah digantung tadi kayak gitu. Ini kayak begini nih. Itu kan dibawah-bawah. Ini talinya kan dibawah nih. Itu bisa trrrrrr kayak begini nih. Nah itu yang namanya digantung kalau begitu. Nah kalau yang satu nih yang gini-gini. Kambangin kita taruh di air. Nah ini asik banget. Laut pasti berombak. Nah jadi kanak-kanak lagi. Yang nanya, bagaimana sih? Bang? Itu cara dimakannya? Hehehe. Ya si cenduin nih kayak gitu. Kanaklah begini nih. Ting. 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 Kalau udah ting. Terrrrrr. Ada senak. Dibakan. Itu. Itu asik kena. Jangan lupa Pak. Begitu dimakan, dapetikan. Kita masukin. Nah ini yang namanya korang kayak gini. Masuk di sini. Genset. Beronang. Ya Pak? Nah ini masuk. Genset. Nah. Karena beronang kalau durinya kena. Tak bisa bergang doku. Oke. Salam. Bagaimana bagian bangkan. Apapun. Tengah. 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 Pulau Mandra Tahun 90-an lah Dengan rombongan orang Gembrok Termasuk Pak Oleh Almarhum Pak Ejen Memang Macing berorang ini Memang berbeda dengan panci-panci Panci yang lain Kenikmatannya Karena pancing berorang ini Memang bisa kebawa Oleh kiri-kiri Di Pulau Mandra itu Dari sekian dari satu hari itu Hanya satu ikan yang terbawa Angkat itu Ikan berorang yang tompel Yang kira-kira sebesar 12 jari Itu hingga kebawa oleh Ombak Kalau yang lain semuanya Enggak anak naik Anak patah berjorak Yang putus Hanya dalam satu hari Memang satu ikan yang kebawa dari Pulau Mandra itu Awal pertama kali saya nginjak di Pulau Mandra Itu pengalaman saya itulah Yang tidak terlupakan Salam Genta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Saibbol Anak pertama saya pergi ke Lasam Bulan puasa pertama Tahun 2014 Jalan ceritanya Terus sampai ke Lasam Sahur Dari sahur Saya tidur Bangun-bangun jam 11 pagi Terus bangun Sembayang Jumat Habis sembayang Jumat Ke laut Cuman ngeliat ombak doang besar Pulang ke Jakarta Yang paling gak enak mancing Satu Cuman kopi yang gak ada Bikin pelangpung menjadi Gurem Itulah cerita saya yang paling seru Dan Saya ucapkan salam Seluruh pemancing baronang Salam gentak Tebali Salam seluruh pemancing di Indonesia Salam gentak Di samping hobi saya mancing Ada yang menguntungkan buat saya Karena Inspirasi Saya bikin lagu Kebanyakan Hasil dari Sambil mancing Nah sahabat mancing Tadi kita udah Dengerin Cerita-cerita seru Pengalaman-pengalaman yang asik Di mancing Di daerah-daerah Wah Seluruh Indonesia Ya kan Terima kasih untuk semua Mudah-mudahan Kita semua dalam keadaan sehat Sukses Barokah Amin Insya Allah Salam Gentak Brona Ciao Jauh Rembulan 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 Bersinan Lagi Mendung pun Tiada Pip Bersinan Hati yang Seakan Mati Kini Gairah Kembali Rembulan Terima kasih.